Halo teman-teman, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman, apa kabarnya semua nih? Udah lama kita gak upload video terbaru ya Nah, aku mohon maaf juga nih ke teman-teman Yang mungkin udah nunggu video dari aku ya Video-video terbaru Jadi kurang lebih 2 bulan nih aku memang off dulu dari Youtube Dan sekarang nih aku lagi di terminal BRPS Pekanbaru Aku rencananya mau review trip perdana bus Medan Jaya Skania Trip Pekanbaru Medan ya Karena udah kurang lebih 2 bulan gak aktif nih Jadi udah sempet gak jalan ya dua-dua Skania-nya Karena ada perbaikan Dan tepat hari ini bus Skania 78 Trip Pekanbaru akan kembali nih Melintas ya Jadi kita akan review Buat teman-teman yang mungkin rindu juga bus Medan Jaya Skania Kira-kira seperti apa sekarang? Yuk langsung aja kita tonton videonya Nah teman-teman Jadi seperti ini ya Suasana di terminal BRPS Pekanbaru Sore hari ini Tadi ada bus L-Dipo Yang udah berangkat Yang ekonomi Ini ada bus Intra Ada bus Bila Pane Putra Bus BUP juga disana Kita bener-bener udah lama banget gak kesini Kurang lebih ada 2 bulan ya teman-teman ya Udah gak buat video terbaru Jadi Ini aku lagi nunggu bus Medan Jaya Skania 78 Tadi itu infonya udah berangkat dari pool di Jalan Riaujung ya Nah kita nanti coba review Setelah sekian lama gak aktif ya Gak berangkat Dua-dua yang 77 dan 78 itu ada perbaikan Nanti aku jelaskan sedikit kenapa Skania 78 itu juga gak jalan Oke kita tunggu aja disini Sekarang udah jam 16 lewat 44 Nah ini dia teman-teman bus Medan Jaya Skania 78 ya Akhirnya masuk terminal BRPS Pekanbaru Jam 17 Atau jam 5 sore Udah lama nih langsung didim kita nih sama driver barunya nih Oh bang ekor rupanya Oke Kita coba review lagi ya bus Medan Jaya Skania 78 Setelah lama udah gak masuk ke Pekanbaru Nah teman-teman Jadi ini dia bus Medan Jaya Skania 78 Trip Pekanbaru Medan Yang akan berangkat hari ini ya Hari Sabtu dari Pekanbaru jam 7 malam Nah ini kalau teman-teman lihat Di kaca belakang ini seperti baru ya Warna hitam Jadi kalau sebelumnya Kalau teman-teman perhatiin lah Sebelumnya itu kacanya warna putih Tapi ini warna hitam nih Diganti baru Jadi aku sedikit mau cerita Waktu trip Ke Medan Bareng bus Medan Jaya Skania 78 Bulan 8 lalu ya Jadi itu ada insiden kecil Dimana bus yang aku naikin nih Bus Medan Jaya Skania 78 Di tol Medan Tebing Tinggi tuh Di Senggol Truk teman-teman Jadi ini kaca belakangnya pecah Nah ada juga kaca samping juga pecah ya Disini nih Coba nih Jadi baru diganti baru nih Nampak nih Nah nih Jadi dua lombar juga di bagian belakang Dan samping lah nih ya Ada yang pecah Nah Alhamdulillah kemarin tuh udah damai ya Jadi super truknya mengganti Uang ininya Uang damainya Tapi dari setelah itu Bus Medan Jaya jadinya Nggak jalan-jalan lah Kurang lebih udah dua bulan ya Nih Setelah dua bulan Perpal di gudang Medan Akhirnya sekarang udah Aktif lagi Tapi nih yang Skania 77 Nggak tau kenapa ya Belum berangkat juga Padahal Skania 77 Udah siap duluan tuh Setelah kemarin juga ada crash ya Di Daerah Balam Jadi kita tunggu aja Mudah-mudahan Skania 77 juga Segera melintas kembali Karena Infonya Drivernya belum ada lah Tapi kita kurang tau juga ya Info pastinya Seperti apa Nih Tok Loket Bus Medan Jaya Jadi kenapa Waktu Ngetrip kemarin Aku nggak naikin videonya Sebenernya videonya ada nih temen-temen Tapi aku nggak mau naikin ya Karena Demi menjaga Nama baik Kedua belah pihak lah Untuk Supir truknya juga Nah Jadi ya buat apalah Kita naikin Hal-hal seperti itu ya Apalagi udah Damai juga Nih Udah diganti warna hitam Kita samperin dulu nih temen-temen Udah lama nggak ketemu ya Sama Bang Eko Bang Cia Nah untuk driver 2 nya Sekarang udah nggak bangjuan lagi Nanti kita coba kenalan ya Mudah-mudahan lancar Trip baru sekarang Trip baru Rasa trip lama lah Lain perdana nya Tuh Tuh Ya Bang Ya pulang dari situ bisa Ambil kan Nih Tok Driver Bus Medan JSKN Tujuh lapan Ada dapat minyak tadi Pak Minyak Payah kali sekarang Panteri Wah ada-ada nih Non-stop Jadi mungkin nanti jam-jam 6 Atau setengah 7 Ke peron depan lagi ya Sebelum berangkat Kita ke dalam dulu yuk Jadi kemarin sih waktu trip ke Medan ini Taming atas ini dilepas ya Sekarang udah dipasang lagi Tinggal di loket pekan baru Nih Aksesoris-aksesorisnya Variasinya Kita coba lihat dulu ke dalam ya Ini kondisi mesin lagi dimatiin Karena ada sejam lagi lah Mau berangkat nanti Ini ada karpetnya Mudah-mudahan ini kembali ke jalur Nanti Pelan-pelan penumpang rame lagi lah Nah teman-teman Ini kalau kita lihat Suasana sore hari ini Di terminal BRPS Pekanbaru Udah Mulai ramai ya Ada bus intra Tuh bus makmur Tronten udah masuk ternyata tuh Ada 2 unit ya bus makmur Ada bus PMH juga Nih Masuk lagi bus halmahera Jadi ini jam-jamnya bus Pekanbaru Medan Yang udah pada ngumpul semua ya Nah kita doakan semoga Dan subscribe Dan Nanti bakal ada video-video terbaru lagi dari aku ya Kita bakal update terus Karena udah lama banget nih kita gak buat konten Thank you Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax